Halo cofrens, disini ada soal diketahui beberapa senyawa hasil reaksi sebagai berikut yaitu ada ester, ether, alkohol primer, alkohol sekunder, dan asam karboksilat nah, reduksi senyawa keton akan menghasilkan keton sendiri memiliki rumus umum R-C-O-R dimana terdapat gugus karbonil disini yang diapit oleh 2 alkil dimana R disini merupakan suatu alkil apabila keton direduksi dengan menggunakan suatu reduktor maka akan dihasilkanlah suatu alkohol sekunder reduktor yang umum digunakan untuk mereduksi keton adalah Li-AlH4 atau litium aluminium hidrida dan Na-BH4 atau natrium borohidrida nah, contoh dari reduksi senyawa keton adalah seperti berikut yaitu misalnya kita mempunyai suatu propanon yaitu CH3-CO-CH3 yang direduksi menggunakan litium aluminium hidrida dalam ether dan juga tetrahidrofuran sebagai pelarutnya lalu dilanjutkan dengan pengasaman disini sehingga dihasilkan suatu alkohol sekunder yang merupakan 2 propanol jadi jawaban dari soal ini adalah reduksi senyawa keton akan menghasilkan suatu alkohol sekunder atau senyawa nomor 4 jadi jawabannya adalah yang D sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati